Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi OBS Studio yang saat kalian pencet stopping recording nya tuh lama banget gitu Jadi kalau misalnya kalian abis merekam dan setelah kalian pencet stop recording itu biasanya kan instan kan kayak cuman sekejap banget gitu langsung beres gitu dan kalian udah bisa langsung nonton videonya Nah cuman disini masalahnya saat saya pencet stopping recording atau stop recording itu kok lama banget gitu kalian tungguin 10 menit atau setengah jam pun kayaknya gak akan muncul-muncul gitu Dan untuk videonya pun gak bisa dibuka gitu ya dan dihapus pun gak bisa gitu jadi dibuka gak bisa dihapus gak bisa jadi maunya apa gitu ya Jadi saya juga kok gini gitu ya sampe kayak gini dan ya sebenernya gampang banget untuk cakang fixnya ya kalian cukup ke settings gitu ya dan kalian cukup tungguin sampe kebuka gitu Dan kalian cukup ke tab video gitu dan disini kalian cukup ganti yang common fs valuesnya itu ke 60 gitu ya jangan ke 59,94 Dan karena saat saya menggunakan 59,94 itu entah kenapa stopping recording itu jadi lama banget gitu Atau mungkin karena Elgato saya yang dari ps4 kan dari ps4 ini inputnya yang masuk ke laptop saya itu adalah 1080p 59 Mungkin karena fpsnya sama mungkin jadi ya mungkin ada bentrok atau ya mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu ya Kalau udah kayak gitu kalian cukup ganti aja ke 60 dan setelah saya ganti ke 60 gak ada masalah gitu ya untuk recordingnya Dan setelah saya pilih ke 60 saya pencet stop recording udah beres gitu ya Dan atau mungkin ya mungkin juga ada kendala lainnya adalah dari mungkin dari settingan dari video capture device kalian mungkin ya Kalian bisa double klik kayak gitu aja disini kalian bisa atur-atur settingnya kayak semacam fps kayak semacam resolution atau apapun Kalian bisa ganti ke mungkin match dengan output atau mungkin highest fps dan sebagainya kalian bisa coba aja satu-satu kalian bisa papai gitu ya Dan setelah itu kalian bisa klik oke dan setelah itu kalian mungkin ya kalian bisa coba start recording Tapi disini yang paling ngaruh adalah ke yang setting tadi ya untuk saya yang ke video dan saya mengganti fpsnya ke 60 gitu Entah kenapa walaupun cuma beda sekitar 0,06 ya 0,06 fps saya ganti ke 60 gak ada masalah sama sekali semuanya lancar Dan setelah saya klik stop recording itu beres gitu ya untuk recordingnya dan saya bisa melihat videonya gitu Nah cuman ada masalah lainnya yaitu adalah fps drop gitu ya dan mungkin nanti saya juga akan bikin ya untuk videonya gitu untuk fps drop Dan untuk video tutorialnya cukup gitu doang gitu ya gampang banget dan cuman tinggal ganti ke 60 fps Cuman gak tau juga apakah bakal bisa di kalian atau enggak karena semua orang mungkin atau setiap laptop mungkin settingannya beda-beda ya Cuman kalau bisa silahkan komen kalau enggak juga silahkan komen gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye Sub indo by broth3rmax